RTX 4080 hadir sebagai alternatif GeForce RTX 40 series yang katanya lebih terjangkau dari RTX 4090 dengan masih membawa semua kelebihan dan fitur dari arsitektur Eda Lovelace seperti apa performa 4080 ini dan apakah kart ini memberi value lebih baik dari sebuah RTX 4090? mari kita lihat Halo teman-teman, saya Alva dari Jagat Review dan Jagat OC dan seperti yang teman-teman lihat berikut ini kita akan membahas RTX 4080 dan di sini kita sekarang dipinjamkan ada 2 unit jadi yang pertama itu Nvidia Founders Edition yang tidak bisa dibeli di Indonesia karena biasanya hanya bisa dibeli di Nvidia Store dan ada satu lagi, ini versi custom dari Palit yaitu Palit 4080 Game Rock oke, RTX 4080 ini dibuat berdasarkan arsitektur Eda Lovelace sehingga fitur teknologi dan segala macam ada di dalamnya itu kurang lebih serupa dengan RTX 4090 Series ini sudah pernah dibahas lumayan panjang di salah satu video awal disarankan nonton video itu dulu kalau teman-teman ingin info yang lebih mendalam oke, dan di video review awal ini saya berusaha untuk membuat videonya sependek yang saya bisa pengujian performanya masih akan menggunakan skenario yang biasa saya tes, tidak ada banyak perubahan karena pengujian tambahan macam tuning, ngoprek, dan mungkin testing yang lain-lain itu akan menyusul karena sebetulnya ada 1 GPU 4080 lagi itu versinya colorful sayang itu datangnya agak sedikit telat tapi kita akan coba bahas itu terpisah nanti untuk follow up ya dan seperti biasa, akan ada timestamp jadi buat yang mau skip, silahkan masuk ke bagian yang teman-teman mau cari aja tapi bagi yang mau nonton full, terima kasih oke, mungkin kita bahas spesifikasi singkat dulu aja kali ya teman-teman bisa lihat berikut ini oke, ini perbandingan sederhana spesifikasi 4080 ke 4090 lihat ke sebelah kiri, yang sangat jelas sekali itu kalau QDACors atau shader unitnya 4080 kepotong 16 ribuan itu di 4090 jadi 9 ribuan di 4080 clock speednya kelihatan mirip, tidak segitunya beda jumlah memori dan memori bass widthnya juga kepotong di 4080 jadi kalau 4080 itu cuma ada 16GB 256 bit dan 4090 itu 24GB 384 bit lalu kita lihat ke sebelah kanan disitu RTX 4080 menggunakan RT-Cores dan Tensor Cores yang lebih baru dibandingkan 3090 Ti dia sama dengan 4090 jadi RT-Cores-nya Gen 3 dan Tensor Core-nya Gen 4 fitur tambahan yang akan jadi highlight juga setara dengan 4090 disitu 4080-nya mendukung DLSS 3 dan punya Dual AV1 Encoder untuk power sendiri, 4080 lumayan lebih hemat dengan power target di 320-an Watt tentu 4080 diposisikan di harga SRP hampir 1.200 USD sedangkan 4090-nya hampir 1.600 USD disitu oke, mari lihat fisiknya versi FE dulu ya ini box dan unitnya kemasan sama kayak 4090 persis dan tebel serta tampilan fisiknya hampir sama persis seplek dengan 4090 bedanya adalah di tulisan 4080 berikut ini dan ini kalau teman-teman lihat tebelnya sama ya itu oke, ini input-outputnya I.O. nya lagi-lagi sama dengan 4090 itu ada HDMI 21 dan 3x DP14A kemudian untuk konektor daya itu sama persis itu 12V HP WR ya Nvidia sih bilang ini minimal power supply-nya kelas 750 Watt dan tersedia converter ya teman-teman bisa lihat tapi ini converternya 3x8 pin PCIe ke 12V HP WR bukan 4x8 pin kayak yang punya C4090 bedanya disitu oke, mari pindah ke versi custom dari pallet-nya ini tampak depan dia 3 fan ya ini tampak belakang ada backplate satu fan-nya flow through disitu dan ini lumayan tebel pendinginnya kalian bisa lihat ini I.O. nya standar ya sama, 1x HDMI 21 3x DP14A kalau bicara tebel dia sedikit lebih tebel dari 4080 FE itu kelihatannya lebih panjang juga kelihatan itu ada konektor daya juga sama 1x 12V HP WR di paket penjualannya ada satu converter yaitu converter 3x8 pin oh iya ini VGA nya ada lighting RGB jadi ya bisa nyala-nyala gitu deh kayak gini ya teman-teman lihat oke, sip kita bahas testbed aja baik, ini testbed yang kita akan pakai kali ini gak beda dengan pengujian RTX 4090 kita akan pakai prosesor AMD Ryzen 9 7950 XZen 4 motherboardnya MSA X670i Ace kemudian disitu ada RAM Team Delta RGB DDR5 6000 berbagai SSD yang biasanya gue pakai ada Samsung 980 Pro dan juga CLEV 2TRA dua-duanya NVMe G4 heatsink prosesornya disitu Nokia NHD15 kemudian Power Supply Cooler Master CMV1300 semua di tes di Open Bench Table dengan suhu Ambient 25 derajat untuk display masih sama juga dengan sebelumnya gue pakai TV LG 42C2 OLED jalan di mode 4K 120Hz via HDMI 21 untuk membanding gue ada data lama dari 3 VGA sebelumnya ada data 4090 FE, 3090 HOF dan juga RX 6950 XT ini gue juga mau coba nambah satu lagi coba pinjem ada 1 RTX 3080 Ti punya gigabyte versi Aorus Extreme nah, gue juga mau bicara soal konektor daya yang gue pakai ini sedikit cetan juga kali ya gue pakai converter dari 3x8 pin ke 12 VH PWR sejak 4090 rilis, ada lumayan banyak kabar seputar masalah di converter atau konektor daya dari 12 VH PWR ini gue di lab belum punya data yang cukup soal apakah memang problem besarnya di converter atau memang desainnya ini punya beberapa kekurangan gitu kan masih butuh data, masih butuh banyak tes dan ya sayangnya sejauh ini gue belum berhasil menghasilkan converter yang kebakar dan meleleh di lab gitu ya kayaknya rekomendasinya saat ini untuk yang mau pakai converter gitu dan belum punya power supply yang kabel 12 VH PWR nya langsung ke power supply adalah memastikan kalau converter atau konektornya terpasang rapat gitu ya tidak benar, tidak ada gap oke, kita masuk ke GPU-Z saja ini GPU-Z dari 4080 FONDERS EDITION FE belum deteksi benar tapi kayaknya clocknya sudah harusnya sesuai spesifikasi kelihatan power targetnya 320 Watt nah, ini yang versi palit tidak kelihatan banyak beda kecuali power targetnya sekarang beda di situ 340 Watt range ke atasnya juga tidak banyak yang bisa ditarik di situ sekarang kita bisa lihat soal clock speed kelihatannya hampir identik ya, keduanya boost clocknya di atas 2,7 GHz dari Mark Fire Strike Ultra ini kalau kita coba analisis clocknya ya mirip dengan palit average-nya sedikit lebih tinggi mungkin karena ekstra power target tapi tidak sampai menimbulkan beda signifikan oke, masuk ke benchmark sintetis deh kita jalan Time Spy Extreme 4K dulu ya 4080-nya dapat grafik skor kisaran 13.000 gede sampai 14.000 seperti ekspektasi, efek dan palitnya beda tipis sekali tidak signifikan, tidak bisa kelihatan bedanya harusnya di real world use dan ini berarti 4080-nya sekitaran 73% dari performa 4090 dan dia sekitar 1,3 kali performa 3080 Ti dan 3090 lanjut ke 3D Mark Potroyal Retracing kedua 4080 dapat 17.000 gede hampir 18.000 ini serupa dengan tadi 4080-nya punya performa sekitaran 70-an persen dari performa 4090 dan 4080-nya berarti punya performa sekitar 1,3 kali dari 3080 Ti dan 3090 nah, apakah performa gaming akan menunjukkan karakteristik sama dengan benchmark sintetisnya? yuk kita lihat oke, kita mulai game test ini game test yang biasa kita pakai ya belum berubah dari tes lama semua jalan native 4K tanpa FSR dan DLSS mulai di Aceh Valhalla 4080 mendapat 100 fps average dengan FE dan palit Game Rock-nya identik berarti sejalan dengan hasil 3D Mark tadi di sini berarti 4080-nya lumayan lebih kencang dari 3080 Ti dan 3090 selanjutnya, kontrol di 4K 4080 average-nya di atas 80 fps kayaknya semua kartu high-end di tes ini bisa lewat batas 60 fps average walaupun nanti ya kayaknya 4090-nya kencang sendiri berikutnya, Cyberpunk 4080 masih lewat dari 60 fps average kita masuk ke Dirt 5 semua kartu high-end di sini bisa lewat 100 fps berarti ya kayaknya agak enteng 4080-nya sendiri average di dekat 130 fps dan sekali lagi, 4090-nya kencang sendiri di 180-an fps average masuk ke Far Cry 6 4080 masih dapat average 100 fps cukup dekat kali ini ke SIM 4090-nya yang ada di 120-an oke, Horizon Zero Dawn 4080 dapat hampir 120 fps rata-rata di mana 3080 Ti dan 3090 ada di kisaran hampir 100 di situ di Red Dead Redemption 2 semua 40 series ini dapat average lebih dari 100 fps dan lumayan dekat ke 4090 lalu di situ Shadow Tomb Raider 4080 itu dapat rata-rata fps sekitar 130-an 4090 itu jauh amat ya hampir dekat 200 fps average nah, kita masuk ke Watch Dogs Legion 4080 ada di hampir 90 fps average kartu high-end last gen itu ada di kisaran 60-an hampir 70 fps sekarang kita masuk ke 4K ray tracing ini tesnya jauh lebih berat daripada 4K raster atau non-ray tracing tadi kita bisa lihat di kontrol ini 4080-nya belum dapat 60 fps average ini kalau kita lihat semuanya itu 4090 kalau buat native 4K RT kencang sakit banget ya last gen 3090-nya juga ternyata nggak terlalu jauh dari si 4080 ini kita masuk ke Cyberpunk 4K RT yaudahlah ya di sini 4080-nya ngepas di kisaran 30 fps-an average mungkin agak wajar karena kartu generasi lalunya nggak nyentuh 30 fps average berikutnya Far Cry 6 ini ray tracing-nya agak enteng jadi 4080-nya dapat average 90-an dan semua kartu high-end di sini dapat lumayan jauh di atas 60-an di Metro Exodus Enhanced 4080-nya masih gagal dapat 60 fps average tapi ya itu kartu generasi lamanya juga depannya 30-an di kisaran 30-an fps cuma 4090 yang kencang sekali lewat 70 fps di sini untuk Watch Dogs Legion 4080-nya dapat kisaran 40-an hampir 50 fps average dan kartu yang ada di tes ini yang bisa lewat 60 fps cuma 4090 ini gue mau tambahin sedikit aja data tambahan di 1440p gue masih yakin kalau 4080 itu skenario optimal penggunaannya di 4K tapi gue masih coba cari data 1440p gue coba bandingkan dengan 3080 Ti di sini sekilas aja kita bisa lihat semua tes 1440p ini semuanya average 3 digit udah ratusan fps semua di sini 4080-nya punya performa overall rata-rata kisaran 1,2-an hampir 1,3 kali sebuah 3080 Ti sayangnya gue tidak menilai ini cukup besar perbedaannya untuk memberikan gaming experience yang berbeda dan kelihatannya di sini seperti GPU last gen macam 3080 Ti masih istilahnya masih good enough di sini untuk tambahan gue mencoba tes content creation, rendering dan encoding video 4K60 yang biasa kita pakai ini di Adobe Premiere di workload ini hasilnya udah agak-agak mirip ya 4090 dan 80-nya memang kencang tapi gue tidak melihat baik 4080 maupun 4090-nya memberikan peningkatan segitunya signifikan dari GPU last gen dan mungkin kayaknya gue bener-bener harus cari workload baru kali ya 8K gitu atau mungkin AV1 video mungkin buat next time lanjut ke Blender gue pakai load classroom yang baru karena BMW 27-nya sudah terlalu ringan untuk 40 series ini hasilnya ya sesuai ekspektasi 4080-nya lebih kencang dari 3090 walaupun bedanya nggak segitu jauhnya ke si 4090 sekarang kita masuk ke konsumsi daya ini konsumsi total sistem ya saat gaming Horizon Zero Dawn 4K dengan power target yang lebih rendah yaitu 300W disini kelihatan sekali kalau 4080-nya ya lebih rendah konsumsi dayanya disini sistem totalnya nggak menyentuh 500W FA-nya sendiri punya konsumsi daya sedikit lebih rendah daripada card custom-nya si pallet ini karena FA-nya juga memang punya power target lebih rendah lalu kita coba disini hitung power efisiensi jadi itu FPS per Watt ya itu Watt-nya Watt total sistem tadi ini 4080-nya dapat angka efisiensi daya mirip dengan 4090-nya dan ya dia lebih efisien dari GPU lain di tes ini yang lucu ya dengan perhitungan kayak begini itu 4090 dan ya 4080-nya tetap kelihatan efisien karena dayanya isinya dibayar oleh performanya eh ya gue menambah sedikit soal GPU power ini pembacaan singkat sensor GPU only dari AfterBurner jadi ini bukan total sistem ya ini cuma GPU-nya aja semoga akurat gue menunjukkan kalau load yang berbeda-beda di game itu kan menghasilkan konsumsi daya beda ini Horizon Zero Dawn kayak teman-teman bisa lihat itu baik palit maupun FA-nya nggak menyentuh power target 320 Watt yaitu rata-rata di bawah 300 Watt sedangkan di game macam Watch Dogs Legion dengan Ray Tracing itu udah lewat dari 300 Watt itu GPU palitnya dan tentu di game ringan macam Genshin Impact jalan 4K60 disini GPU 4080-nya hanya mengonsumsi sekitaran seratusan Watt disitu nah kita udah bahas daya sekarang temperature dengan 3DMark Stress Test kita bisa lihat ini hasilnya temperature hotspot dari 4080 FE dan 4080 Custom ini kurang lebih agak-agak identik nah seperti yang gue bilang di awal gue mau tes fitur gaming utama di RTX 40 Series yaitu DLSS 3 secara singkat DLSS 3 akan mencoba menyelipkan 1 frame di antara 2 frame yang sudah di render frame ini dibuat oleh model AI DLSS 3 dan diklaim bisa menambah animation smoothness terutama untuk membantu high refresh display DLSS 3 ini butuh dukungan game secara spesifik Nvidia bilang saat video ini di shoot nanti akan ada setidaknya 10 game yang support DLSS 3 mungkin temen-temen udah lihat flight sim gue sih di video yang sebelumnya tapi kali ini gue mau fokus ke Plague Tale Requiem itu ya ini game baru rilis beberapa waktu yang lalu dan kelihatan memang menunjukkan kualitas visual next gen sekali dan pastinya memubani GPU ini gue coba jalan di preset grafis ultra dengan resolusi 4K kita bisa lihat berikut ini sebuah RTX 4080 bisa gagal menyentuh 60 fps average di skenario ini ini saat jalan tanpa DLSS ya native 4K dan lihat itu 4080 palitnya menyentuh lebih dari 320 watt powernya pas waktu jalan game ini berat sekali oke ini coba kita jalanin DLSS Super Resolution atau dikenal juga dengan nama DLSS 2 gimana hasilnya nah itu lumayan ya jadi 80an fps average saat DLSS 2 quality nyala dan gue bisa bilang kualitas gambar DLSS 2 quality preset saat upscale ke 4K ini sangat sulit dibedakan dengan native gitu nah berikutnya kita coba nyalakan DLSS 3 atau di beberapa game ini nama opsinya adalah DLSS Frame Generation hasilnya jadi berikut ini sekarang frame ratenya langsung 3 digit masuk ke angka ratusan sekarang kita coba analisis aja kali ya lihat graf berikut ini jangan bingung dulu lihat grafnya lihat sisi kanan dulu yang hijau muda di luar adalah average frame rate yang hijau tua itu adalah 1% minimum atau 1% low fps dari paling bawah dulu itu tadi pas waktu DLSS off dia jalan native 4K frame rate average 56 dan minimum nya 49 naik ke atas sedikit saat kita nyalakan DLSS 2 quality frame rate nya naik cukup signifikan average jadi 82 dan naik satu lagi ini DLSS 3 jadi DLSS 2 quality preset dengan frame generation on frame rate average nya jadi ratusan tinggi ini nah biasanya kita selesai disini tapi saat bicara DLSS 3 kita harus membahas satu aspek lagi yaitu frame latency atau mungkin mudahnya disebut dengan input lag mudahnya kali jarak antara input seperti mouse klik atau tombol gamepad ditekan sampai ada respon di layar nah lihat graf abu-abu di kiri mulai lagi dari paling bawah frame rate kita rendah disitu 56 fps average disitu latency kita 39 milise second saat kita nyalakan DLSS 2 fps kita naik ke 82 dan karena frame rate kita naik frame latency nya turun ke 29 milise second ini bagus ya karena berarti game nya makin responsif tapi di DLSS 3 saat kita menyelipkan frame istilahnya meskipun fps sudah masuk ke average ratusan itu ada 113 average nya latency kita masih lebih buruk dibanding saat tanpa DLSS jadi disini kita mendapat frame rate besar animasinya mulus visualnya mulus di layar berasumsi kita punya layar high refresh ya tapi input respons nya sayangnya gak lebih baik dibandingkan saat tidak pakai DLSS 3 jadi ini kompensasi yang kita dapatkan jadi saat pakai DLSS 3 istilahnya kita menukar animation smoothness di layar dengan input respons sedikit lebih buruk untungnya di game yang actionnya gak banyak macam Plague Tale ini input respons nya belum kelihatan segitunya mempengaruhi gameplay ya seenggaknya buat gue ya mungkin karena gue bukan gamer gue gak segitunya sensitif sama input respons oh iya ada satu lagi saat DLSS 3 aktif Vsync akan disable jadi sangat disarankan untuk teman-teman yang ingin nyalakan fitur ini untuk punya layar G-Sync atau FreeSync ya intinya variable refresh rate gitu ya jadi gak tearing saat high frame rate oke tesnya kelar mari kita masuk ke kesimpulan masuk ke performance dulu kali ya oke jadi kalau kita bisa lihat disitu kalau 4090 itu kita jadiin patokan di 100% kita bisa bilang disini jadi 4080 nya itu sekitaran 70 mungkin 75% on average dari sebuah 4090 ini berlaku untuk raster jadi non RT dan juga berlaku untuk RT ray tracing seperti yang teman-teman lihat berikut ini dan kalau kita tadi lihat lagi 4080 itu sekitaran 1,2 kali lebih kencang dari mantan VGA terkencang lab gue tahun lalu yaitu 3090 HOF jadi gambaran kasar performance nya kalau sebuah 4090 itu ditujukan untuk 4K 120 Gaming berarti 4080 itu mungkin di kisaran 4K 90 Gaming kali mungkin istilahnya kasarnya begitu untuk 4K dengan ray tracing sendiri 4080 nya kelihatan masih bisa handle ya dia sedikit lebih baik daripada last gen yang 30 series tapi ya masih lumayan di bawah 4090 yang kelihatan masih sangat powerful sekali untuk native 4K dengan ray tracing untuk performa content creation seperti tadi yang gue bilang panjang lebar di pengujian performance dan juga pernah gue sebut di review 4090 masih kelihatan kalau kita butuh software dan workload tertentu untuk bisa memanfaatkan kemampuan 4080 ini terutama sekali untuk memanfaatkan kemampuan AV1 Dual Encode nya itu Nvidia sempat kasih beberapa software pre-release cuma sayangnya gue belum punya workload untuk menggunakan testing hal tersebut workload yang biasa gue pakai masih kelihatan belum cukup berat untuk GPU next gen ini oke selanjutnya di power efficiency 4080 itu punya power target yang lebih rendah daripada 4090 kalau 4090 itu di 450 Watt 4080 itu di 320 Watt berarti ini sekitar 70an persen dari 4090 dan perlu diingat juga 320 Watt itu power target ya kayak tadi gue bilang bukan berarti GPU nya akan selalu mengkonsumsi 320 Watt di RTX 40 series kelihatan sekali kalau load gaming yang raster atau non-ray tracing itu biasanya sedikit lebih rendah load nya daripada yang RT sehingga bisa jadi target 320 Watt ini tidak tercapai dan GPU nya makan power lebih rendah cukup terlihat tadi pada konsumsi daya 4080 nya yang kelihatan jauh lebih masuk akal dari 4090 ketemu pertanyaan gue dengan power kayak begini kenapa cooler nya masih kelihatan sangat overbuilt sekali masih besar sekali ini cooler nya gitu ya di 300 Watt jaman dulu itu ada cooler 2,5 slot tersedia untuk GPU macam begini jadi gue nggak tahu alasannya kasih cooler gede sekali dengan power target kelas 320 Watt kayak gini oke sekarang untuk tambahan karena kita punya kesempatan untuk bahas soal desain FA dari NVIDIA dan juga custom kali ini kebetulan kita bisa tes dua-duanya walaupun nya belum banyak dimana custom nya diwakili hanya dari Palit Game Rock cukup menarik untuk lihat bahwa performa keduanya ternyata identik jadi extra power target yang diberikan oleh Palit di 340 Watt disini nggak memberikan performa tambahan yang berarti mereka hampir sama plug deh hampir semua pengujian gitu kan yang ada disini malah power dari Palitnya sekitar 7% lebih tinggi dari si 4080 FE untungnya dari sisi suhu keduanya mirip nggak ada perbedaan yang segitunya berarti ya nah kita sampai ke bagian value dan penutup terutama ini value nya kayak gimana dan untuk siapa gitu ya 4080 ini tadi ditujukan untuk katanya jadi alternatif murah untuk 4090 walaupun cukup jelas kayaknya dia nggak segitunya akan murah gitu karena saat video ini dibuat gue tanya info ke Palitnya dan ekspektasi harga untuk 4080 Game Rock ini ada di kisaran 24 juta rupiah dan berarti dengan perkiraan kasar ini dengan 4090 itu ada di kelas 30 jutaan 4080 yang 24 juta ini berarti dia harganya kisaran 80% dari sebuah 4090 dengan harga 40% dari 4090 si 4080 nya memiliki performa kisaran 70-75% dari 4090 dan berarti value nya nggak segitunya bagus dan ya nggak jelek juga gitu ya mirip hampir serupa ini kelihatan jangan-jangan Nvidia memang sudah mengukur kalau performa 4080 mereka ada di kisaran 70-75% dari 4090 jadi di setelah harganya dekat segitu gitu jadi sehingga 4080 nya kelihatan punya value atau performance per dollar sama dengan 4090 jadi mereka istilahnya value nya untuk si user itu sama tapi ada dua hal menarik yang perlu kita lihat seputar value ini yang pertama value 4090 untuk sebagian besar user adalah dengan menjadi GPU terkencang di muka bumi itu value utamanya 4090 ada beberapa user yang rela mengeluarkan dana sebegitu banyaknya untuk 4090 hanya untuk status dan flexing punya GPU terkencang di muka bumi saat ini padahal bisa jadi workload yang mereka punya belum membutuhkan GPU sekuat itu mungkin juga mereka belum punya monitor yang istilahnya bisa memanfaatkan GPU sekencang ini gitu ya semoga nggak ada yang tersindir disini dan yang kedua perhitungan value di atas itu diambil dari sudut pandang 4090 makanya 4080 nya ya kelihatan jadi alternatif sedikit lebih murah semua fitur sama plug hanya performa turun sejalan atau linear dengan harganya tapi kalau kita ambil dari sudut pandang last gen RTX 30 series yang high end misalnya kayak 3080 Ti ini sekarang pas waktu video ini dishoot ini beberapa harga yang gue kumpulkan di marketplace lokal itu ada di kisaran 11, 12 disitu ada yang paling tinggi yang 15 jutaan berarti kita bisa bilang disini kalau kita anggap 12 juta itu adalah harga 3080 Ti 4080 nya bisa dibilang punya harga 2x 3080 Ti tapi performa umum dari 4080 di sebagian besar skenario rata-ratanya tidak naik 2x juga dari sebuah 3080 Ti membuat disini 3080 Ti nya menawarkan performance per dollar yang lebih baik daripada 4080 walaupun kita kehilangan fitur secara spesifik dari SAS 3 dan juga AV1 encode jadi kalau key selling point dari 4080 hanya ada di performance per dollar nya 4080 nya mungkin sedikit agak sulit bersaing dengan GPU last gen 30 series kelas atas yang menawarkan performance per dollar semakin menarik dengan harga mereka semakin turun sekarang ini membuat posisi 4080 nya agak sedikit canggung di market nya karena 4080 nya kayak cuma jadi alternatif untuk yang budget nya belum cukup untuk 4090 karena mau yang paling kencang yaudah tinggal pilihannya 4090 sekarang gitu kan mau value yang lebih baik ada RTX 30 series last gen seperti tadi 3080 Ti yang kita jadikan sebagai contoh gitu oke lah kayaknya segitu aja untuk kali ini seperti gue bilang di awal masih ada beberapa tes untuk follow up gue mau coba oprek Colorful RTX 4080 nya dalam beberapa hari kedepan kalau teman-teman ada pertanyaan ada request untuk tes boleh tolong kasih di komen aja gue Alva dari Jagat OC dan Jagat Review bye bye selamat datang tunjukin selamat datang tunjukin selamat datang tunjukin Terima kasih telah menonton!